Episode 781A Ye Chen melihat Ito Yuhiko lagi dan menemukan bahwa dia dalam kondisi sangat baik. Bagi Yuhiko Ito, mendapatkan kembali kakinya seperti kelahiran kembali, dan itu juga membuatnya lebih menghargai saat ini. Melihat Ye Chen, Ito Yuhiko sangat antusias dan hormat, dia keluar untuk menyambut Ye Chen, dan menuangkan teh dan air untuk Ye Chen sendiri, meski sibuk berjalan-jalan, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya sepanjang waktu. Tanaka Koichi di samping sangat hormat sehingga dia berharap dia selalu bisa mempertahankan postur membungkuk dan membungkuk 90 derajat. Ye Chen menyapa mereka berdua, melihat ke rumah dengan rasa ingin tahu, dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah lama tinggal di Tangchen Yipin, dan ini pertama kalinya aku ke gedung tinggi ini. Setelah itu, dia melihat melalui ruang tamu. Cendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat ke sungai yang mengalir di luar, berseru, pemandangan di sini sangat bagus. Tuan Tanaka memiliki mata yang bagus. Tanaka Koichi di samping berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya. Awalnya ingin membeli lantai atas-lantai atas. Sayang sekali seorang wanita membelinya terlambat beberapa menit, jika Anda dapat membeli lantai atas, pemandangannya akan lebih baik. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Dan berkata, ini sudah sangat bagus. Mengetahui bahwa pemandangan di sini sangat bagus, saya seharusnya datang ke sini untuk membeli satu set. Petik 2, Nanako Ito berkata, Tuan Ye Chen bisa sering datang ke sini di masa depan, dan saya akan minta Tanaka San untuk mengambil sidik jari untukmu nanti, dan perlakukan tempat ini sebagai rumahku sendiri. Jika kita tidak di sini, jika kamu ingin tinggal sendiri sebentar, kamu bisa datang kapan saja. Ye Chen adalah sedikit kaget, tidak tahu harus menolak atau menerima. Pada saat ini, melihat Ye Chen ragu-ragu, Tanaka Hao dengan cepat berkata, Tuan Ye, sebenarnya tidak perlu memecahkan masalah sidik jari. Kata Sandi Pintu adalah hari ulang tahun wanita itu. Ye Chen menatap Nanako, dan dia menyadari bahwa dia, telah saling kenal begitu lama, saya tidak tahu hari ulang tahun Nanako. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa selama keduanya bertemu, mereka tidak banyak bertemu, dan Ye Chen sendiri tidak terlalu memperhatikan hari ulang tahun, terkadang dia tidak ingat untuk merayakan ulang tahunnya sendiri, dan harus melakukannya, diingatkan. Dan Nanako tidak pernah memberi tahunya kapan ulang tahunnya, atau kapan dia merayakan ulang tahunnya. Nanako di samping juga tahu bahwa Ye Chen pasti tidak tahu kapan ulang tahunnya, jadi dia dengan malu-malu berkata, Tuan Ye Chen, ulang tahunku hanya bisa dirayakan setiap empat tahun sekali. Ye Chen tiba-tiba menyadari, dan berseru, kalau begitu aku tahu. Dua pada tanggal 29 bulan itu. Yah. Nanako menganggup malu-malu, menatapnya dengan mata besar penuh kasih sayang, dan bertanya, Tuan Ye Chen harus tahu apa tahun saya. Ye Chen buru-buru berkata, Saya tahu. Saya tahu. Hiroshi Tanaka berkata sambil tersenyum, Tuan Naha sudah tahu kata San di pintu. Pada saat ini, adik perempuan Yuhiko Ito, Emi Ito, telah menyiapkan meja masakan Jepang yang mewah. Emi Ito yang mengenakan kimono berjalan ke sisi Ye Chen, meletakkan tangannya di depan tubuhnya, membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Ye, saya telah menyiapkan masakan Jepang terbaik untuk Anda, dan semua bahannya sudah dipesan oleh Anda pagi ini. Makanan laut paling mewah, apakah itu bulu babi, tiram, ikan air tawar, atau tuna sirip biru, adalah yang terbaik yang dapat ditemukan di pasar Jepang saat ini. Silakan nikmati juga, kata Ito Yuhiko. Dengan sambil tersenyum, Tuan Ye, Hui Mei adalah yang terbaik dalam membuat semua jenis sashimi. Kepekaannya terhadap bahan-bahan jauh lebih kuat daripada apa yang disebut koki bintang tiga michelin. Saya khawatir bahan-bahan yang bersentuhan dengannya pada setiap hari koki bintang tiga michelin itu tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Setelah itu, dia menunjuk ke sashimi tuna di piring yang sangat indah, dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, sashimi ini adalah daging di pipi tuna bendera biru ikan ini harga lelangnya 3 juta dolar AS, tetapi sedikit daging di kedua pipi harganya ratusan ribu dolar, dan jika dikonversi, sepotong harganya puluhan ribu dolar, bahkan jika ini adalah restoran michelin terbaik, tidak akan ada hal seperti itu. Takehiko Ito tidak hanya membicarakannya, dalam masyarakat Jepang yang mewah dan kaya, harga produk kelas atas yang sesungguhnya bisa sangat mahal. Rekor lelang tertinggi untuk tuna sirip biru, satu telah dibeli dengan harga setinggi beberapa juta dolar. Sebagian besar daging ikan semacam itu akan mengalir ke restoran kelas atas. Tampaknya cukup banyak restoran kelas atas yang bisa memakannya bahan tingkat atas selama Anda menghabiskan ratusan dolar, Anda bisa makan sepotong di restoran. Tetapi situasi sebenarnya adalah bahwa dua insang tuna ini tidak cukup.